hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi jumpa lagi tulur di channel pokok amies oke kali ini saya akan membuat umpan gurami lagi ya dengan media pelet ya tetap bahannya pakai kroto ya bahannya kroto pakai esen juga boleh siman sampai ente eh gimana cara membuatnya pokok amies oke kembali lagi ke channel pokok amies ya gitu lor kali ini saya berbagi lagi ya banyak yang masih belum paham tentang umpan gurami yang sederhana ya saya dengan media kroto katanya banyak ya yang takut dikontrol inilah ngapain takut oke ada pun bahannya saya pakai kroto ini saya kasih taburin daun kemangi ya kau saya banyak-banyak ini beli sepuluh ribu tak kulkas tak biarin setengah hari tadi tadi siang ya tadi ya gak siang-siang beli tak kasih daun kemangi ini yang lebih bagus lagi kalau dikeringkan dulu daun kemanginya ngekering ditaburin enggak papa tapi ini juga bisa cukup nah ada pun bahan peletnya saya saya sarankan pakai yang galatama ya karena kita pakai aroma yang polos karena kita nanti bermain meskipun pakai pelet sangre saya ini juga bisa kalau ini juga boleh tapi saya menyarankan pakai yang galatama kalau pakai yang ini galatama sangre ini pelet sangre saya langsung pakai cocol kroto tanpa tambahan esen pun enggak masalah gitu Anda boleh tambahin pakai seri B atau seri B2 no problem tidak ada masalah langsung pakai tapi kalau pakai yang pelet galatama ini karena rumahnya gurih ada perlakuan khusus ya Oke karena saya pakai ini siman Oke yang pertama kita buat kita buat ya kita ngolah dulu peletnya ya kau sakit secukup ya kita bikin dikit-dikit eh kira-kira satu genggam dikit-dikitnya cukup nggak usah banyak-banyak kita pasain nah airnya dikit-dikit eh jangan dia sen dulu polos kita pakai polos ya saya nggak pernah ngancurin tapi ini sampai kalis dikit-dikit agak sedikit lembek terus kita pasain terus baru kita kepal-kepal sampai dia bener-bener kalis dia mintanya yang kalis beda untuk bom kalau untuk bom harus bener-bener eh masir ya kalau untuk ini umpan kita 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 sampai kalis nah ini udah kalis ya untuk menjaga kelembapan ini supaya nggak kering ya kita kita masukin ke kantongai butuh kita ambil dikit-dikit sambil dikepal-kepal gini sampai dia bener-bener kalis lembek tapi kalis ya Oke untuk kemasangan ya langsung aja kalau anda yang ingin main cocolan tinggal cocol ambil dikit ya ini kemanginya kita koles-kelesan ke mataka ini kita kolesin kemangi nah ini cukup guys nggak usah terlalu dan peletnya kita cocolin ke gerutu dia melapisi di luarnya nah ini cukup kita tanjepin langsung namanya dicocol udah jalan nah ini teknik saya seperti ini bisa lumayan lah beda dengannya pakai eh yang pakai kanji itu ya itu nah seperti ini ini bisa banget nah kalau anda pengen menambahkan esen boleh oke oke jika untuk anda kalau pengen menambahkan esen jika anda memiliki untuk seri B ya atau B2 boleh anda bisa menambahkan ke ke peletnya ini dua sampai lima tetes nggak usah banyak-banyak tiga tetes gitu aja dua tiga tetes kalau sudah jalan kalau ini jalan ya nggak usah di esen tapi kalau mau di esen boleh tipis aja ya kita kasih tiga tetes satu dua tiga tetes saya saya nggak nyarankan nah ini saya rasa udah jalan kalau anda pengen speednya lebih cepet lagi anda boleh menambahkan aroma-aroma yang gurih ya seperti kokonat atau bolu ini ditonjolkan boleh anda bisa menambahkan kokonat lima tetes atau bolu lima tetes boleh kalau saya suka kokonat saya tambahkan kokonat lima tetes satu dua tiga empat lima ini ada di lemas-lemas macam-macam ya boleh kalau dirasa untuk main ketengah tanpa kroto bisa ini tombro pun haup rasa sama aromanya gurih gurih kelapa ya atau kelapa aroma kelapa boleh atau dua-duanya pakai bolu juga boleh tambahin tambahin lagi bolu lima tetes boleh nah tuh dua tiga empat lima tipis dirasa kurang habis bikin lagi bikin lagi ini membaru mana terserat gurih ini sahup oke ataupun untuk kroto nya anda boleh pakai biang susu ya ada yang pakai ini saya dikasih inputan sama teman-teman untuk di kroto nya ini ditaburin susu atau anda kalau nggak punya pakai dengo boleh ini bentuknya serbuk ya serbuk dia bukan cair ditaburin dikitai ke kroto nya ya jadi kalau sekiranya ini sudah jalan nggak usah tapi kalau anda enggak punya esen hanya punya kroto sama ini beli susu dan kok boleh tipis ya ditaburin ke kroto nya itu Hai itu Hai Bismillahirrahmanirrahim saya rasa cukup ya semoga anda paham kalau anda melihat tutorial dengan sampai selesai akan paham dengan sendirinya saya tetap sehat tetap semangat pokoknya amis terima kasih terima kasih terima kasih